Jadi teman-teman kemarin itu ada yang membalas di kolom komentar tentang apakah salep hidrokortison bisa digunakan untuk mengatasi jamur di selangkangan atau tinea kruris atau tinea korporis ya teman-teman Jadi jawabannya tidak bisa ya teman-teman Karena salep hidrokortison ini merupakan salep anti-alergi Nah obat ini sering digunakan untuk mengatasi eksim atau mengatasi alergi karena alergi kontak atau alergi dermatitis ya teman-teman Tetapi untuk jamur dilarang keras menggunakan salep hidrokortison atau salep steroid Karena jika menggunakan salep ini untuk mengatasi jamur dan sudah benar jelas-jelas itu jamur maka nanti jamurnya akan semakin luas dan semakin dalam Karena obat ini salep ini nanti akan menurunkan sistem imun di kulit sehingga jamur dengan lebih mudah memperluas daerah lesinya atau daerah infeksinya Oleh karena itu sebaiknya berkonsultasi dengan dokter dalam pemilihan terapi untuk mengatasi jamur di selangkangan ya teman-teman Biasanya nanti dokter akan memberikan salep ketokonajol atau salep mikonajol atau obat tablet minum dan lain sebagainya Tetapi untuk salep hidrokortison ini sebenarnya tidak digunakan untuk mengatasi jamur di daerah kulit ya teman-teman Sangat dikontraindikasikan menggunakan salep steroid atau salep-salep yang menurunkan imun seperti ini untuk mengatasi jamur Oke teman-teman semoga bisa membantu jangan lupa like komen dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan Terima kasih salam sehat